Hai halbibang what's up guys balik lagi sama gue Dharma disini dikizareproject Oke guys hari ini kita bakal bahas ini ya Pokemon baru lagi penyebutan namanya agak sulit guys jadi mohon maaf kalau misalnya salah nyebut Farfetch di Farfetch dia itu baru itu adalah Farfetch di tapi dia pakai baju lumayan lucu banget ini Pokemon Asia dia dulu ya dan dia tipe normal sama flying berarti tandanya dia memang bisa menang lawan siapa aja musuh skillnya tuh enggak super efektif enggak bikin juga bisa lawan apapun tapi dia lemahnya melawan si si steel sama dak aja ya jadi untuk web Pokemon dak-dewa bisa dikalain guys sebenarnya itu dia tuh enggak kayak gitu guys normal itu cuma bisa dikalain sama itu sebenarnya sama fighting ya normal to fighting nih Oh itunya apa tuh namanya super efektif sama enggaknya itu beda kayak Pokemon biasa di soal gua memang banyak banget sering banget main game Pokemon ya dan gua udah apal bisa flying menangnya lawan apa itu nih lawan apa udah apal dan untuk statnya di ateknya SSS pasti sakit banget bis 165 dan HPnya es dipasih demiknya bakal sakit banget kita bakal bahas satu-satu dari skillnya dulu segalanya adalah gap group tech energinya cuma dua oke banyak banget ya jadi gua bakal jelasin satu-satu dia akan menghasilkan 300% atek dmg tambah 150 pois point of his dmg2 alien unit terus untuk efek pertamanya dia akan meningkat ketika musuh mengalami buff dmg akan meningkat sebesar lima persen nada dmg meningkat kedua jika HP target kurang dari 50% maka dmg akan meningkat sebesar 50% di dmgnya bakal meningkat 100% ya misal dibawa 50% terus untuk additional dmg dmg yang dihasilkan oke demikian dihasilkan akan merestore sebesar 15% dari enggak enggak di additional Oke jika dia menghasilkan dmg sebesar 50% dari 15% dari HP musuh itu akan merestore HP sebesar 15 gue agak bingung guys besennya pokoknya ketika dia menghasilkan dmg 15% attack yang dihasilkan akan meresakan mengembalikan HP ya jadi kayak lifestyle gitu mungkin ini jatuhnya ya 15% dari dmgnya atau gimana kalau kurang kalau salah bisa terus di kolom komentar ya tapi menurut gue ini ketika dia menyerang maka 15% dari dmg yang dihasilkan attack sama SP attack akan merestore HP pakai sendiri begitu ya untuk pasifnya dia ada blodi untuk setiap ronde untuk ketika awal ronde mulailah dia akan mendapatkan satu layer of blodi efek di ronde yang sama ketika dia menyerang sebanyak dua kali dia akan mendapatkan satu tambahan blodi efek dan setiap setiap blodi efek itu setiap layer of blodi efek akan meningkatkan 3% life steal dan 3% attack increase dan ini bisa di-stack sebanyak 6 kali dan akan bertahan sampai akhir battle gila guys ini sih OP banget ya jadi kalau misalnya 6 dia tanpa reckless tanpa relax dia bakal tambahan sebesar sekitar itu ya sekitar 18% sama 18% attack increase ini ini benar-benar Pokemon demager mungkin mirip-mirip kayak seitu ya kayak misty-bisidak tapi ini kalau kalian butuh Pokemon output gitu ya guys ya ini benar-benar bagus banget walaupun memang elemennya normal semua ya bisa jadi dia ya nggak terlalu super efektif tapi benar-benar dmg itu pasti sakit banget banget tuh sudah overheatnya dia akan menghasilkan single target dia akan memberikan dmg single target sebesar 360 360 persen attack dmg dan untuk efeknya itu dia bakal Hai di additional dmg equal akan menambahkan oh dia akan menambahkan sum of its own attack dan its sum itu mungkin target atau enggak gue nggak tahu ya pokoknya dia menghasilkan 15-50 persen dmg tambahan sesuai dengan attack sama SP attacknya terus dia akan mengabaikan 20% def dan untuk efek lanjutannya itu ketika dia menyerah HP jika dia dia menyerah musuh yang HPnya kurang dari 60% overhead akan muncul kembali gila banget oke over it bisa muncul dua kali guys this time the over it tapi over it itu akan memberikan dmg sebesar 45% dari original dmg-nya guys dengan edisional 45% dari sum attack and SP attack trigger once per ronde gila ya jadi over it bisa ke trigger dua kali ketika dia menyerang musuh yang di bawah 50% dan ketika target di bawah dan ketika HP musuh di bawah 60% kok sama ya gila ini persiduk sama ya Hai apakah dia bisa muncul tiga kali gesong sama efeknya efeknya sama ataukah dia bisa muncul tiga kali jadi dia kalau menyerangnya itu bisa otomatis gunain overheat sebanyak tiga kali ya satu ronde dan dia ketika menyerang musuh yang mengalami debuff maka dmg-nya akan meniket sebesar 35% terus untuk body ketika dia mencari target dia akan menambahkan satu layer of bloody gila bagus banget ini sumpah guys ini bener-bener bagus banget jadi bloodinya itu bisa di-stack walaupun cuman dua ronde gitu ya ini cocok untuk di posisi ditaruh di posisi ketiga ketika HP musuh memang benar-benar mudah ya guys kayaknya gua bakal nangkap dia perfect terus gua bakal upgrade soalnya memang ini bagus guys kalau ada banyak dari skillnya ya terus untuk attack biasanya dia single attack dia akan menghasilkan 150% attack dia akan mengabsorb target HP live pada diri sendiri dan itu nggak bisa lebih dari 25% masing-masing HP dan bagus banget anjir serius ya ini efeknya bagus banget Oh ini Pokemon OP kali lho cowok sumpah ngope banget cowok dmg-nya meningkatnya banyak terus ada tambahan lifesteal sama tech 18% di pasifnya dan ini dia bisa gunain sekitar tiga kali overheat dan ketika dia satu dia bisa nambah satu lebih berbeda efek terus ada dmg-nya meningkat ketika musuh mengalami debuff terus ada lifesteal ada heal juga poin semua skillnya bisa gunain buat hilfesnya di luar HP misalnya dia menyerah musuh yang HPnya paling rendah maka demikian akan meningkat guys ini bisa meningkat sebesar 6% sampai 30% ketika HP diri sendiri di bawah 50% dia akan menambahkan life skills besar 6-30% lagi bagus banget Oh sumpah gila ketika HP kurang dari 50% setiap attack akan menggunakan satu layer blow dispel tapi akan mengembalikan 15% dari masing-masing HP dalam waktu yang sama gila ini bagus banget guys gila gila kalau walaupun itunya tapi dari efeknya benar-benar bagus banget setelah efek ketika blow dispel setiap blow dispel akan menambahkan lima dan juga oke ini bahwa untuk pasifnya ya untuk megabreed limanya guys jadi dia mungkin bisa meningkat sebesar 30% 30% lifesteal sama 30% itu apa attack tambahan gila ini sih bagus banget guys kalau walaupun itunya tapi tapi dari efeknya benar-benar bagus banget terus untuk telannya dia akan menghasilkan 20% dari sum Hai nih musuh kayaknya aduh ini benar-benar lifesteal lifesteal attack gila attack buff spam attack ini benar-benar OP banget ya guys ketika HP kurang dari 60% DMK akan meningkat sebesar 45% ketika target HP kurang dari 60% DMK akan meningkat sebesar 45% ah gila ini sih udah bagus banget ya guys ya gila ini benar-benar udah bagus banget wajib punya guys jujur ya ketika HP kurang dari 30% ini sih enggak terlalu ya jadi kalian bisa up sampai attack aja tapi ini benar-benar bagus banget sih guys kalau kalian naikin dan naikin kalian maksimal udah bagus banget gue jujur aja gue kayaknya bakalan nabung buat tak juga aja ya guys ya enggak bakalan Pokemon yang lain kayaknya gue enggak enggak berminat sama Eternatus kayaknya ya Hai obat internet memang bagus sih sebenarnya cuman gue kayaknya enggak terlalu berminat Hai gue bakal fokus ke Pokemon baru ini aja Hai nantinya guys Oke kita bakal coba combat real Hai tapi setelah gunakin opaya apa gua naik gua bakal kumpulin bola buat dia guys no kalian bisa lihat Hai dia bisa overheat dua kali coq dalam satu ronde Hai metal salt Hai nih kurang op apalagi coq Hai kurang op apalagi ini coq serius ya ini mah op banget coq gila guys pokoknya V3 wajib punya kalau kalian nggak punya kalian pasti nyesel banget guys efeknya bagus banget soalnya ya oke guys mungkin sekarang untuk video kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you next video